Hai jangan panik bila WhatsApp kalian muncul seperti ini ya Nah begini cara untuk mengatasi pertama kita siapkan HP 2 HP ya Nah di sini kita pesiapkan WhatsApp klon di HP satunya yang bisa untuk mendaftar WhatsAppnya ya yang HP berdiri ini tidak bisa itu ya teman-teman Nah di sini kita masukkan nomor yang ada di HP yang berdiri ini ya Nah kita masukkan kita klik lanjut Nah Nah di sini kita tunggu kita klik Iya Nah di sini kita tunggu kodenya teman-teman nah kode ini lama ya biasanya tidak akan muncul kodenya kalian klik yang bagian perlu bantuan untuk mendapatkan kode Oke di sini nanti kalian klik ke bagian kirim SMS ya kita klik setelah itu kita tunggu sampai muncul yaitu sini ya ada SMS Oke di sini kita sudah mendapatkan SMS kita tinggal masukkan kodenya dulu ya Nah kita tulis kodenya dulu Hai Oke di sini kita sudah masukkan kodenya teman-teman kita tunggu Nah di sini sudah berhasil teman-teman berhasil mendaftar ya kita masukkan kuncinya terlebih dahulu untuk WhatsAppnya Oke kita klik lanjut kita klik izinkan di sini klik izinkan izinkan dan di sini klik lewati dan di sini klik lanjutkan di sini kita klik nanti nah di sini kita tunggu hai oke di sini kita masukkan kunci WhatsAppnya lagi nah disini sudah berhasil masuk ya Nah sekarang kita klik HP yang tidak bisa daftar WhatsAppnya kita klik titik tiga yang di atas ini kita kembali dulu dulu teman-teman kita klik setuju kita klik titik tiga ini Nah kita tautkan sebagai perangkat pendamping Oke nah disini ada kode barcode nya kita klik sini kita klik perangkat tertaut di HP yang sudah mendaftar tadi ya kita klik gunakan data seluler kita klik sandinya HP Nah kita tunggu kita klik klik lanjut kita klik izinkan kita memulai memindah ya kita seperti ini Oke disini sudah berhasil masuk ya teman-teman nah ini sudah berhasil masuk ya kalau kayak gini ya Nah ini sudah berhasil masuk dan nanti teman-teman ini kontak juga terbaca dan SMS SMS buat status juga bisa ya teman-teman nanti yang di HP HP satunya itu dihapus ya WhatsAppnya ya Oke selamat mencoba teman-teman